Intro Tim Paralipiade Indonesia yang berlagak di Tokyo mengakhiri puasa medali emas dalam keikut sertaan pada pesta olahraga bagi disabilitas 4 tahunan. Benera merah putih berkibar di tiang tertinggi dan lagu Indonesia Raya berkumandang berkat sumbangan emas atlet para badminton Leani Ratri Oktila dan Kalimatus Sadiah yang berhasil menang atas pasangan dari Cina di babak final. Kemenangan dan keberhasilan Leani dan Kalimatus langsung diapresiasi Presiden Joko Widodo lewat unggahan di akun Instagram pribadinya yang mengatakan medali emas Indonesia di ajang Paralimpiade Tokyo akhirnya datang juga. Leani Ratri Oktila, atlet kelahiran Bang Kinang, Riau dan Kalimatus Sadiah lahir di Mojokerto, Jawa Timur, sudah banyak meraih prestasi di ajang bergensi sebelum medali emas Paralimpiade Tokyo 2020. Pasangan ini meraih medali emas ASEAN Paragames 2015 dan 2017, medali emas pada ASEAN Paragames 2018 di Jakarta, dan medali perak di kejuaraan dunia para badminton tahun 2019. Leani Ratri, atlet para badminton pada tahun 2011 mengalami kecelakaan sepeda motor yang menyebabkan kaki kirinya lebih pendek 7 cm dari kaki kanannya. Sedangkan Kalimatus atau yang akrab siapa Alim sebelumnya ingin menjadi atlet poli, namun dorongan dari orang tua membuat Alim mulai bermain bulu tangkis sejak kelas 5 SD. Di ajang Olimpiade Tokyo 2020, Leani Ratri Oktila selain mendapatkan emas di kategori ganda putri, juga berhasil mendapatkan medali emas di ganda campuran berpasangan dengan Hari Susanto. Tidak hanya itu, Leani juga mendapatkan medali perak di kategori tunggal putri. Tim Paralimpiade Indonesia berhasil mengumpulkan 9 medali dengan rincian 2 emas, 3 perak, 4 perunggu. Tim kantor berita antara mewartakan.